Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info seperti janji saya dalam video sebelumnya ya di kesempatan kali ini saya akan mengkomparasikan dua produk semi nano coating yaitu yang pertama produk dari CF dan yang kedua produk dari sealant ini nanti akan coba kita bandingkan akan kita tarungkan atau kita tandingkan perbedaannya seperti apa tetapi apapun hasilnya saya tidak bermaksud menjatuhkan atau berpihak ke salah satu produk ya jadi karena dua produk ini kemarin saya beli murni pakai uang saya sendiri saya tidak ada endorse saya terus terang juga penasaran dua produk ini bedanya di mana gitu jadi nanti kita bandingkan apa yang saya lihat itu yang akan saya katakan memang dari harga sedikit ada perbedaan ya kalau CF ini ada New Ship ini harganya Rp65.000 dapat 100ml kalau sealant guard ini dia Rp70.000 dapat 265ml memang agak berbeda tetapi nanti seperti apa perbedaan aplikasinya apakah terpaut jauh atau mirip-mirip saja seperti itu sebelum kita lanjutkan buat kawan-kawan yang belum subscribe saya ingatkan untuk subscribe dulu share ke media sosial kalian dan jangan lupa tol loncengnya supaya kawan-kawan lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini let's fly and check it out oke kita coba aplikasikan di panel pintu mobil saya ya cuman ini mobil saya warnanya abu-abu nggak tahu mungkin nanti nggak terlalu kelihatan bedanya ya tapi nggak apa-apa saya nanti akan coba menceritakan seperti apa kondisinya disini saya bagi menjadi 4 partisi ya yang pertama ini partisi pertama ini tidak akan menggunakan apa-apa terus yang kedua ini menggunakan CF yang ketiga menggunakan sealant dan yang keempat sebelah sana juga tidak menggunakan apa-apa nanti bedanya seperti apa ini saya aplikasikan langsung tidak saya poles ya jadi mentahan lah ngomongnya tidak dipoles dulu langsung diaplikasikan wax semi-nanocoting ini dan tidak lupa kawan-kawan selalu saya ingatkan ya ketika kawan-kawan menggunakan sebuah produk produk apapun lah itu jangan lupa untuk selalu dibaca aturan pakainya supaya hasilnya itu maksimal dan menghindari resiko produk apapun oke yang pertama kita aplikasikan yang sealant dulu ya kalau sealant ini dia disemprotkan aplikasinya kita aplikasikan sebelah sini kita semprotkan oke seperti itu lalu kita ratakan dengan microfiber seperti ini cara pakainya kalau kita baca nah setelah rata kita keringkan dengan sisi microfiber yang kering kita keringkan seperti ini oke setelah ini coba kita buka memang kelihatan lebih wet look sih yang disini mungkin lampu bisa lebih nah kelihatan ya lebih wet look disini dan ini yang belum diaplikasikan oke lalu di sebelah sini akan saya tutup lagi seperti ini dan kita aplikasikan CF kalau CF ini dia cara aplikasinya di pad aplikator seperti ini seperti kita waxing tidak usah banyak-banyak secukupnya saja seperti ini kita aplikasikan disini oke seperti ini kalau sudah rata aturan pakenya dikeringkan pakai microfiber lagi saya menggunakan lap microfiber yang berbeda oke seperti ini setelah itu kita keringkan kita coba cek kita buka dan kita buka sisi yang sini kita dekatkan kamera ya ini dia perbedaannya kelihatan gak ya kelihatan jadi seharusnya jadi ini yang tidak menggunakan apa-apa ini CF terus kita geser ke sini ini sambungannya ini sambungannya dengan sealant coba kita cek ya pelicinannya oke jadi kalau boleh saya ceritakan memang secara warna itu dia lebih tegas CF ya kelihatan nih kelihatan sambungannya kelihatan lebih tegas CF secara warna tetapi sealant ini dia karakternya kering banget jadi sepertinya debu gak nempel kalau di sealant saya yakin ini kering banget karakternya kalau ini agak sedikit basah sih agak sedikit basah gak tau mungkin karena belum kering ya tapi karakternya tegas ini terus secara licinnya secara sleeknya dia lebih sleek yang ini tapi bedanya tipis banget nah jadi sleeknya itu dia sleek yang CF seperti itu mas bro oke jadi itu ya kawan-kawan kesimpulannya kalau dari segi warna itu memang lebih kontras atau lebih tajam CF dan segi sleeknya pun atau licinnya dia juga lebih licin CF tetapi karakternya yang sealant ini dia lebih kering karakternya kalau ini seperti gak tau mungkin karena belum kering ya atau memerlukan waktu pengeringan lebih lama tetapi yang jelas sambungan antara sealant dan CF itu kalau kita lihat dengan mata langsung memang agak kelihatan artinya yang CF ini dia lebih tajam seperti itu ya mungkin pengaruh dari segi harga juga sih karena si CF ini harganya hampir 2 kali lipat dari si sealant tetapi kalau kawan-kawan mau beli sealant sebenarnya juga sudah cukup bagus sudah recommended kalau menurut saya kalau ada uang lebih ya CF juga bagus juga seperti itu saya yakin dua-duanya ini debu tidak nempel karena dia karakternya sama-sama kering tetapi lebih kering sealant seperti itu demikian video dari saya di kesempatan kali ini apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati